selamat menikmati 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 yang kita buat biasa jadi banyak banyak-banyak yang yang membunuh yang menikmati yang membunuh yang yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang akan mendapat tunjukkan yang menikmati kita dia pula kena yang menikmati memberikan kebaikan yang menikmati itu asal yang menikmati harapan abu'u satu perkara yang menikmati sebelum mati maklike tabubak alamat menikmati abu'u suara yaitu Dia jawab, ya tiba-tiba ada lain sahabat Bukan sahaja sahabat satu dia Mana sahabat-sahabat lain pun sebut Ya kami pun dengar Nabi sebut macam tu Mana ramai mentaukitkan adilu Ramai yang menceritakan Selagi mana kita ada keampunan Daripada Allah SWT Kita mohon ampun daripada Allah Ruh tak sampai orang-orang Kita minta ampun kepada Allah Walaupun dalam satu jam lagi kita nak meninggal Tengah jam lagi nak meninggal Sembilan lagi nak meninggal Minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Allah akan menerima taubatnya Seluas langit dan bumi Bukan sahaja itu, bahkan lebih besar daripada Langit dan bumi, keampunan daripada Allah SWT Abu Lais As-Sama Kondi Meriwayatkan Dengan sanatnya Dari Muhammad bin Mutarif Berkata Allah SWT berkhidmat Hai anak Adam Membuat dosa Lalu minta ampun Maka aku ampunkan Tapi kemudian ia mengulangi dosanya Lalu minta ampun Maka aku ampunkan Aduhai kasihan Ia tidak dapat meninggalkan dosanya Tetapi ia tidak putus harapan daripada rahmatku Wahai para ma'lekatku Aku persaksikan kepada kamu Bahawa aku telah mengampunkan bagi Ada manusia yang Dia buat dosa Dia buat dosa Siang buat dosa Malam minta ampun Siang buat dolar Dosa Siang minta ampun Tak henti-henti Sampai Allah kata apa Kasihan hamba aku ni Dia buat dosa Minta ampun Di zaman Tak salah ingat Di zaman Nabi dahulu Ada orang yang Malam curi Siang minta ampun Malam curi Siang minta ampun Malam curi Nak bagi cari Itu raja Dia bagi makan Yang minta ampun Dan diterima oleh Allah SWT Yang dia tanya pada Nabi Macam mana keadaan ni Kalau orang ni Dia buat dosa Dia minta ampun Allah terima tidak Nabi kata Allah tetap terima Tapi dia buat dosa balik kemudiannya Lepas tu dia minta ampun Memang minta ampun sungguh-sungguh Dia minta ampun sungguh Minta maafan Tawabat sungguh-sungguh Tak nak buat Tiba-tiba dia terbuat lagi Ampun lagi kah? Ampun lagi Buat lagi Ampun lagi Sampai bila Allah nak ampun Tanda dosa dia ni Sampai dia bosan Sampai dia putu asa diri sendiri Maknanya Lagi kita tak putu asa Lagi kita Allah Biar-biar Abulah semua kondi Merwaya dengan sana Yang dari Al-Amaz Dari seorang dari Mukhid Bin Sumay berkata Ada seorang pada umat-umat yang dahulu Ia selalu buat maksiat Zaman dahulu Sebelum umat Apa ni Muhammad Umat Nabi terdahulu Terjauh dia buat maksiat Maka suatu hari Ketika ia sedang berjalan Teringat pada Buatan-buatan Lalu ia berdoa Teringat Duk jalan tu Dia buat dosa Macam-macam dosa Rajin buat maksiat Allah 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 maksiat Tengah ada dosa-dosa Dosa-dosa kecil Tengah duduk jalan Musafir tu Tiba-tiba Allah campak Dia teringat dosa Dia balik Lalu teringat dosa-dosa yang dia buat Ini tanda hidayah Yang dia berikan Sedang berjalan Dia teringat pada Buatan lalu Ia berdoa Allahumma Allahumma Bufranaka Ya Allah Ampun Tuhan Dosaku Dia teringat Itu je dia buat Taubat ni pun yang kena solat Solat tu kefaktuan Ketaatan kepada Allah Adapun taubat ni Bukannya Kena solat Solat taubat tu Sebaik-baik amalan Taubat Tapi kalau dia tak solat Taubat hanya sebut Astagfirullahalazim Dengan dalam hatinya Ingat dosa-dosa Minta ampun Itu taubat lah tu Itu taubat Jadi duduk selesai Duk tengah duduk Apa dia Buat kerja Tengah duduk drive kereta Allah campakkan hidayah Dan kita Teringat dosa-dosa kita Lalu kita minta ampun Itu taubat Dan Allah ampun Terus dosa ketika tu Bukan nak tunggu Berhenti kereta Ambil udu Cari sejadah Nak semayang Tak bukan macam tu Kayak lah Allah tidak Menyusahkan manusia Menyusahkan hamba ni Macam tu Tidak Taubat ni dimana-mana sahaja Di hamba Allah tadi ni Dia berjalan Kita ingat dosa dia Dia minta Allahumma Allahumma Hufranaka Ya Allah Ampun kelah dosa-dosa Ampun kelah dosa-dosa tu Dengan keampunanmu Aku harap ampunanmu Dia ulang tiga kali Mendadak dia Tiba-tiba Dia pun meninggal dunia Lepas dia cakap Tak berapa ketika Dia pun meninggal dunia Maka Allah mengampunkan Segala dosa-dosa Dia tahu Tepat Allah ni Tak kira Kat mana kita duduk Tengah duduk masyarak Tengah duduk buat kiri raya Tengah duduk raya Tak ada yang nak ziarah Makan diri sendiri Ziarah bilik ke bilik Dalam rumah tu Rumah dalam apa Bilik nombor satu Kak Lung Ziarah Kak Lang Kak Lang ziarah Abang Cik Pusing katul bilik Bilik ni teripat Bilik ni bau ni Bilik ujung Roti canai Maksudnya Dah 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 Gian sangat dah Setahun sekali dia Kena ziarah juga Dia ingat Bilang puasa je kot Bilang raya je Duduk ziarah Ziarah ni Ayah-ayah tadi tu Tapi Tidak masalah Sehari Muglubah rumah Tidak ada masalah Jadi maknanya Kita duduk Lampu dengan dosa kita Jangan risau Allah maaf Penyayang Kita baca balik Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Dengan nama Allah Yang pemurah Lagi maaf Pengasih ni Apa maksud Pemurah Pemurah ni Boros Allah ni boros Boros Allah ni Tak sama boros macam kita Boros kita Buruk Boros Allah ni Kemuliaan Dia boros tak pernah rugi Dan takkan rugi Dan tak pernah cacat celah pun Ha ini boros Itu Kalau kata nak kata Maksud sebenar Tuan guru kami Tuan guru Haji Salim Musa Kalau kamu nak faham Betul apa itu Al-Rahman Pemurah ni orang Oh pemurah Pemurah itu Orang Tak apa-apa nak Faham sangat Kalau tak boros Bila boros ni Ha itu orang faham Kalau boros ni Orang yang Tak sepatutnya dapat Kita bagi Benda yang tak sepatutnya Kita beli Kita beli Itu boros tu Benda yang Tak sepatutnya kita Cukup dah makan Kita tambah Itu boros Ha itu boros Allah maha boros tu Boros Allah ni Bukan boros macam manusia Ok Boros Allah ni Rahmat lagi kita Rahmat lagi orang kafir Dia tu Dia boleh Boleh kaya Boleh hata benda Boleh makan Boleh minum Macam-macam lah Dia buat Tapi rahmat dia tu Setakat tu saja Maksudnya Kenapa Rahmat pula Sebab Rahman warahim tu Datang daripada rahmat Daripada perkataan rahmat Ada tiga Pendapat ulamak Maksud menyatakan Satu pendapat ulamak Menyatakan Rahmat menyatankan Rahim Wa Rahman Jadi Rahman dengan rahim tu Datang daripada satu kelima Iaitu rahmat Dia rahmat orang kafir Tapi rahmat mereka ni Setakat dunia saja Rahman ini Boros Allah ni Setakat dunia saja Boros Allah Setakat dunia Habis dunia saja Mati Habis Atas muka bumi Sekarang nak buat macam-macam Sekarang nak buat begitu Buat begini Tapi takat tu saja Maka Habis Dia akan Dia selesai Di situ Namun rahim Dia kekal Selama-lamanya Dia bagi Kita Dengan kasih sayang dia Ini kesen yang Sungguh-sungguh pada kita Kita nak beli Agak-agak Duit dia bagi Pada-pada Kalau kita kaya Kita guna untuk Kebaikan Itu rahim Yang rahman Tadi tu Kita beli Suka hati Yang miskin Nak belanja Yang kaya Nak belanja Nak bantu orang Susah Nak tolong orang Pun nyegan Macam-macam lah Tapi rahim ni Dia bagi Tapi dalam bentuk Yang penuh kebaikan Itu rahim Dia boleh buat Kita boleh buat Yang benda Manfaat Dan rezeki yang kita dapat Boleh Kongsi dengan orang lain Orang lain Boleh berteduh Dalam rezeki kita Orang lain Boleh dapat Manfaat Dalam rezeki kita Itu rezeki Yang rahim Daripada Allah Dan dia kekal Sampai kiamat Sampai masuk syurga Ini rahim Allah Ini kasih sayang Allah Jadi orang akan berteduh Orang akan dapat Manfaat Ini keliling dia Macam awak sekarang Mendapat Sempingan rezeki Yang Allah bagi Tak usah pun Tapi Bukan maknanya Maksud kita Ambil rezeki Dan tidak Sebenarnya Memang rezeki sendiri Masing-masing Tapi boleh dikatakan Rahim ni Kita boleh berteduh Mendapat manfaat Dan rezeki orang lain Orang lain Tapi hakikat Ada rezeki sendiri 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 Ini Keadaan-keadaan Kita perlu tahu Jadi Tawbat itu Rezeki yang Pergitu besar Allah bagi Sebab itu Nabi suruh kita Dengan orang soleh Supaya Kita mendapat Tempih Tempih rezeki Orang-orang soleh Itu kepada kita Kerana Allah beri Tempih Tempih rezeki Orang soleh ni Lebih besar Manfaatnya Dunia Isi-isi Tempih dia sahaja Bukannya Apa dia Rezeki Orang soleh tadi tu Orang yang Ba'almu Orang yang alim Orang yang ceridik Orang yang Mukarabim Pada Allah Tempih dia sahaja Lebih besar Seisi Seisi langit Seisi bumi Allah berikan Manfaatnya Apa dia Allah akan bertanya Esok ke akhirat Kamu ada Nak kasih dengan Orang-orang yang Orang-orang yang soleh Kalau ada Ikut dia masuk Syuruh Tempih tadi tu Itu maknanya Tempih tadi tu Sikit je Hanya berkawan sahaja Duduk tanya Kawan Sabak Orang-orang soleh Kita kena gaji Duduk dengan orang soleh Duduk tanya sabak Dia Bersembang dengan dia Berbaik dengan dia Bantu dia Macam-macam benda Mudah-mudahan Akhirat Esok Allah bertanya Kalau tak ada Kamu ada Berkawan dengan Orang yang kawan Dengan orang soleh Tak ada juga Kamu ada Suka kepada Orang Yang orang tu Suka dengan orang Yang suka kepada Orang soleh Tak dengar Suka sahaja Aku suka Tengok ustaz ni Dia tak dengar Suka sahaja Sampai tahap tu Allah nak bagikan Hidayah Allah nak bagikan Dia punya rahmat Kasih sayang Allah SWT Di basah Ramadhan ni Kalau kita buat Berlipat kali ganda lagi 70 ke 700 kali ganda Allah SWT bagi Sampai ke seribu bulan Kali ganda Allah SWT bagi Besar tak besar Rahmat Kasih sayang Allah SWT Kita tengok lagi Apa yang disebut Abu Lais berkata Maka seharusnya Bagi seorang Yang sempurna akal Bertobat pada Tiap waktu Dia orang yang berakal Kena tobat Setiap waktu Orang berakal ni Bukan dapat A banyak Orang berakal ni Bukan cerdik masak Bukan cerdik buat kerja Orang berakal ni Bukan dia dapat Gaji besar Orang berakal ni Bukan kerjanya bagus Orang berakal ni Bukan itu Itu perhiasan akal Perhiasan akal Orang berakal sebenar Mengingati mati Dan orang berakal sebenar Dia sentiasa berfikir Untuk bertawabat kepada Allah Yang banyak dosa Walaupun Di syiah Allah Dia tak ada dosa Walaupun Andai kata tak ada dosa Tapi bagi kita Sentiasa memikirkan dosa Sebab itu Kita nak rajin berdoa Kepada Allah SWT Ya Allah Macam Sayyidina Ali sebut Jangan biarkan aku Memandang mulia diriku sendiri Tetapi Biarlah manusia Memandang mulia Pada diriku Pada diri kita Kita jangan pandang mulia Kalau kita fikir pandang mulia Pada diri kita Kita pandang diri kita ni Hebat Mula kita buat puasa Aku tak apa dah Allah ampun kan Aku tak apa Dah banyak buat kebajikan Aku tak apa Dah Apa Orang Anak murid aku ramai Belum tentu Ada seorang wali orang Dia mengajar anak murid Anak murid dah 70 ribu jadi wali Dia wali Allah Mengajar anak murid 70 ribu anak murid dia Jadi wali Dia wali Mengajar anak murid Jadi wali pun Hebat tak hebat Akhirnya berlaku Dia makin alam kufur Kepada Allah Anakudhu Amin Zali Apa yang berlaku Dalam keadaan ini Itu tak boleh tentu Sebab itu Kita tak kena Orang yang berakal Yang tersaik fikir Banyak dosa apa lagi ni Kena minta ampun Banyak dosa apa ni Kena minta maaf Sebab itu Waktu-waktu ni Kena minta Pertama Ramadan kita buat Waktu bila kita buat Tak kisahlah Buat kerja kah Buat apa-apa keadaan kah Duduk masak kah Duduk sembang dengan kawan-kawan kah Sembang benda yang elok lah An Even lah Kalau kita duduk tengok Movie kah Jangan lepas Daripada hati La ilaha illallah Itu kerja saya Kalau saya tengok cerita pun Saya takkan lepas hati Saya la ilaha illallah Supaya ada manfaat Yang dapat Kita tahu ada Sebab kita ni manusia Kadang-kadang kita berasa Nak tengok juga Manusia Tapi jangan lepas lah Jiwa kita La ilaha illallah Mudah-mudahan Kalau lah Keadaan kita itu berlaku Allah tarik nyawa kita Ada kalimah La ilaha illallah Kerana kebaikan Boleh menghapuskan Walaupun sebesar Sebesar bumi ini Kejahatan Satu kebaikan kita lakukan La ilaha illallah Ini dia punya kelebihan Masya Allah Afdul zikri Fa'la'annahu La ilaha illallah Jadi Apa benda kita buat Dengan lepas kalimah La ilaha illallah Mudah-mudahan Mungkin ketika itu Kita buat benda tak baik Tapi Yang kalimah La ilaha illallah Allah Hapuskan benda yang tak baik itu Maka kita menjadi yang baik Sebab itu Abu Dunia sebut Jangan buat benda Jangan tinggalkan Satu-satu tempat Tinggalkan buat benda baik Ini kita ulang selalu Kita duduk Kita tengok Duduk kat kursi Duduk kat kursi Tengok TV Tengok cerita Tiba-tiba Ada orang tak tahu To'arat Mana ada cerita Banyak cerita Banyak cerita Tak ada to'ang Tak ada to'arat Kita tengok Itu salah satu maksiat Satu benda yang tidak baik Walaupun bukan maksiat yang besar Maksiat yang kecil Dosa-dosa kecil Sebab cermin Cermin ni Kalau tengok Tak ada dosa Daripada makhruh Tapi kalau datang syahwat Maka berdosa Alhamdulillah Hukum fekak Jadi maknanya Kalau kita Jangan tinggal tempat itu Tutuk TV Sebelum bangun Ucaplah La ilaha astagfirullah Azim Mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang berakal Dia akan bertawabat Sepanjang masa Setiap waktu Setiap waktu Kenapa kita kena bertawabat Dan tanda orang bertawabat Ini adalah orang yang berakal Supaya tidak tergolong Pada orang-orang yang Merajalela Dalam dehakah Lepas tu kita kena cakap Apa saja kita buat Kena tawabat Astagfirullah Jangan tinggal La ilaha illallah Kalau nak ikut Saya punya tarifat saya Jangan tinggal La ilaha illallah Jangan tinggal Astagfirullah Lepas tu Allah 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 Ini jangan tinggal Benda apa Apa pergi Dah pergi ambil soalan Takut macam orang nak gigit dia Tapi Yang ngorak dia Baik Jadi kalau Tarikat Tarikat kami Pada Nasyabali Al-Khalidiyah Nasyabali Al-Khalidiyah Kita hanya Kita buat Allah Allah Berapa banyak Sehari Sebanyak mana Yang kita boleh buat Itu tambah lagi Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Kurang-kurang Buat tiga kali Tiga kali Kita setifar Pada Allah Sabit dengan Kisah tadi Itu Allah ampunkan Kita kalau kita mati Selepas itu Allah ampun yang kita mati Sebab tu kita kena istighfar Sebab tu kena istighfar Dan Nabi pula Sabit dengan Nabi 70 kali Nabi beristighfar Minta ampun Biarlah istighfar tu Tak ada nilai pada hati Tapi istighfar tu Mudah-mudahan Sebab tu Kalau orang nikah Orang nikah Kalau orang fasih Pak dia suka istighfar Tak soh Dia nikahkan anak Pak yang istighfar Pak yang tak ikut Apa dia Tak suka ngaji Pak yang suka buat Dosa-dosa kecil Pasti Buat benda Sebab kita tahu Benda ni dosa Tiba-tiba nikah anak perempuan dia Tak soh Bagaimana nak sohkan Kata Imam Syafi'i Dalam mazhab Imam Syafi'i Kata apa Istighfar Tiga kali Untuk mensahkan jadi Wali Dia kena hati-hati Kalau Imam Syafi'i Terus nikah Tanpa istighfar Dan dia adalah manusia yang fasi Tidak soh Pernikahan Kena nikah balik semua Dia kena istighfar Sebab tu Kodi Sebab tu kita Apa dia Tekan Semua dalam ni Semua sekali Saksi apa semua Istighfar Tiga kali Astaghfirullahalazim Walaupun Pak dia tadi tu Istighfar menipu Balik ke Kuat ke jahat Ni kita Istighfar Dah minta ampun Jangan seorang kok lagi Apa semua Haram hukumnya Pak dia kata apa Aku lepas Nak full Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Dia yang nipu Istighfar dia tu Di sisi Allah Terima Sebab kita tak tahu Di sisi Allah itu Haknya Mudah-mudahan Allah Terima Dia ketika itu Allah terima Dia nikahkan anak dia Dan dia dah diampunkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Maka Soh nikah Dia Lepas dia buat dosa Balik Kita dah tegur Jadi Maknanya Jangan kita termasuk Dalam kelompok Orang yang bermaja Dalam dosa kita Di Ramadan Kali ini Teruskan dengan Dengan Kejayaan Kejayaan Taubat Orang yang berakal Orang yang bijak Pandai Orang yang cerdik Kita dah masuk Pasal keampunan Kita dah masuk Rahmat Kita dah masuk Nanti pasal Terpah daripada Apina Kita mohon Ampun sungguh-sungguh Kepada Allah Benda yang Tidak susah Tapi Susah nak dibuat Nak istifah Ini kadang-kadang Kita ni leka Biar ada Hidayah Ya Allah Bagi petunjuk Pada aku Bagi hidayah Pada aku Bagi taufiq Pada aku Supaya kita sentiasa Mohon ta'um Ampun kepada Allah Ramadan ini Sekali ampun Lebih besar dulu Daripada bulan-bulan Yang biasa Jadi Gunalah kesempatan Dalam 15 hari Kita puasa Ada lebih 14 hari lagi Kita pun nak puasa 14 hari ni Kita tambah lagi Kita ni istifah Tak banyak pun Kau-kauannya lebih Biar biasa Tambah-tambah Malam nanti Nak masuk malam Pasal Apa ni Yang mulai Alayatul Qadar Lebih banyak kita Kita buat istifah Kalau kita tak solat Terakhir sekali pun Solat lah Paling-paling kurang Menghidupkan malam Melayatul Qadar itu Adalah Kita solat berjemaah Insya' Itu paling-paling kurang Dan Allah terima Besar ganjarannya Orang paling kurang sekali Buat Menghidupkan malam Alayatul Qadar Adalah solat Insya' Berjemaah Dan berazam Untuk solat Sumbuh berjemaah Itu Paling kurang Menghidupkan Malam Dengan ibadah Apa ni Alayatul Qadar tadi Itu paling kurang Solat Insya' Berjemaah Niat Berazam Nak solat Sumbuh berjemaah Allah bagi ganjaran Al-min al-fishah Seribu bulan Itu paling kurang Kalau kita tambah istifa Kita tambah sikit solat terawin Kita tambah sikit solat sunat Kita tambah sikit selawat Itu dah bukan Daging kurang dah Tambah sikit level Kalau Suka lagi pula Bangun kiamulan Jadi macam biasa Yang paling tinggi Dia tak tidur langsung Dia tidak langsung Jadi maknanya Allah bagi pada kita ni cukup lah Takkan tak boleh Nak solat berjemaah Aisyah Eh tak boleh Kita suka rumah Tak ada orang Kalau hambujang tu Cerita lain Carilah Orang dua Itu Tak boleh juga Kurang-kurangnya Menghidupkan malam tu Dengan istifa yang banyak Itu Ini orang yang buat akal Sebab seorang yang Selalu bertobat Tidak dianggap Bergelumang dalam Berbuat dosa Sebab tu kita buat Kita buat benda Kita bercakap Kita semang Kadang-kadang buat dosa Kadang-kadang ada banyak Perkara yang kita lakukan Tak sedar Kita buat benda Yang kadang-kadang kita Kita buat Tanpa sengaja Sembang Kita cakap Sembang-sembang-sembang Whatsapp Tengok Whatsapp Tengok video Tengok apa sahajalah Kita buat apa lagi Macam-sembang-sembang Benda Tapi benda ini Banyaknya Ada sikit sebanyak dosa Tapi bila kita istifat Maka kita bukanlah manusia Yang Bergelumang Kita nak keluar daripada Berleluasa Dan bergelumang Kita nak keluar daripada Title Maklaikat kata Dia ni ahli maksiat Kita nak keluar daripada Title Maklaikat Title Allah Kata dia ni orang yang Berleluasa dengan Dengan dosa Orang ni orang yang Bermaha Rajalela Dengan dosa Kita tak nak Kita nak ada Title Title kita ni Dia ni orang yang Sentiasa minta ampun Daripada Allah Itu kita nak title Sebab tu Kita baca Tengok cerita Bola tengok Pelacur pun Tak ada Untuk benda Kita nak tengok Ibrah je Nak tunjuk Bukan tengok Tengok cerita Tengok Ibrah je Nak bagi apa Pada kita Adakah orang yang Pelacur Tidak ada Tidak ada Tawabat padanya Untuk semayang Pelacur pun Tetap ada juga Keampunan daripada Allah Isah Nabi SAW Yang mana menunjukkan Satu tempat Dia katakan Ini orang ni Maksud syur Tuga Seorang pelacur Perempuan Hidupnya melacur diri Saja Tapi Dia bukan buat apa pun Dia hanya bagi Minum Kerana Allah Kepada seekor anjing Binatang Yang kita kata Binatang Najis Allah ampunkan Dosanya Masuk syur Syurga Lalu kita kena Keluar title itu Sebenarnya Keampunan Allah Dengan dosa Yang ada pada kita ni Tak boleh lawan Keampunan Allah Ramadhan ni Lagi besar Guna sebaik mungkin Jangan kita Termasuk dalam title Orang yang Bergelumang Dosa Kerana apa Meskipun Ia bergelumang dosa tu Selama sampai 70 kali Dosa yang sama Dia buat 70 kali Allah tetap Ampunkan juga Dosa Jadi kita Jangan risau Kenapa Ada amaran Amaran Kata Kalau buat dosa ni Allah tak ampun Buat dosa ni Azabnya besar Itu Tarhib Allah nak bagi Apa dia Ancaman Supaya kita Jangan buat Tapi Kalau kamu dah buat Ada kalau tidak ampun Allah ampun Walaupun Dosa itu Lagimana tidak syir Tidak syir Daripada Allah Daripada Rasulullah Rasulullah Bersabda Tidak dianggap Bermaharaja Lela Iaitu Terus menerus Tidak dianggap Terus menerus Membuat dosa Nabi sebut Tidaklah dianggap Manusia itu Terus menerus Membuat dosa Orang yang selalu Membaca istighfar Minta ampun Sebab tu kita Sebelum tidur Minta ampun Lepas solat Minta ampun Istighfar Tiga kali Lepas solat Jadi kita ni Dia beri kecempatan Duduk di sini Kita istighfar Ramai-ramai Ramai-ramai Istighfar seorang Ramai-ramai ni Dia ampun Semua Seorang Allah Ta'ala ampun Semua sekali Tempih ni Ada Mayang seorang Tempih kat mana Tempih kat tinding Dia sendiri Tidak Sebab tu Banyak keampunan Maklekat Itu pun banyak Jadi Banyaklah Manfaat kita terima Itu Jadi Tidak dianggap Terus menerus Membuat dosa Orang yang selalu Membaca istighfar Minta ampun Sekalipun Meskipun Ia mengulangi dalam sehari Tujuh puluh kali Dosa Dia ulang sehari Itu tujuh puluh kali Sehari tu tujuh puluh kali Dosa dia buat Dosa-dosa kecil Dia minta ampun Kepada Allah Dan dosa besar pun Kalau dia minta ampun Dengan Allah Sungguh-sungguh Allah ampunkan dosa Juga Sabda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Demi Allah Sungguh saya Bertawab kepada Allah Setiap hari Seratus kali Ini Nabi sebut Demi Allah Setuanya aku bertawab kepada mu Sebanyak seratus kali Kita kena bertawab kepada Allah Tujuh puluh ke satu kali sehari Jadi kalau lepas solat tu Kita baca berapa Tiga kali Paling sikit Lepas solat tiga kali Kita paling sikit Darat dengan lima Lima belah kali Tidak Tidak katalah tiga kali Baru lapan belah kali Tambah Kami duduk jalan Cangkuh ke Duduk manah ke Duduk buat apa saja Duduk tengok cerita ke Jadi kena istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Asalkan ada Satu dosa kita Pasal kita buat Jadi kita cepat-cepat Minta ampun Ya Allah maha Mampun Jadi kita jangan risau Kita tersalah cakap Dengan mak ayah kita Kita tersalah cakap Dengan guru kita Kita tersalah Kebuatan dengan Orang-orang yang Patutnya diberkati Dimuliakan Maka kita cepat-cepat Istighfar Isunya jadi masalah Tak senang hati Tak Apa dia Berasa-rasa Sebab kita tak Tempat istighfar Kita biar saja Kita buat dosa Kita duk layan dosa kita Dosa bukan untuk Dilayan Dosa ni untuk Dihapuskan Kalau layan dosa Syaitan lagi Soalnya Duduk layan Dosa Aku buat masalah Dengan pak aku tadi Aku duk buat dosa Dengan ayah Dosa dengan guru aku tadi Dosa kawan Ya Allah kita datang Buat dosa tu Istighfar banyak-banyak Sampai Allah masuk Karena hati kita Ketenang Ketenangkan Jangan kita duk Melayan dosa tu Allah so kenang dosa So dihapuskan Bukan duk melayan Oh Sampai tak ada reja Jangan macam itu Jadi Banyakkan Istighfar Kurang-kurangnya 70 kali Banyak-banyak 100 kali Sebanyak bandar Yang kita nak buat Lebih daripada itu pun tak apa Ali bin Abi Talib Radiallahu'an berkata Saya bila mendengar langsung Daripada Nabi SAW Maka saya pergunakan Bila dengar ini Ali pun gunakan Amalkan Dan bila diberitahu oleh orang lain Maka saya sumpah Jika ia berani sumpah Saya percaya Dan bakal berkata Rasulullah SAW Bersabda Tiada seorang ambah yang berdosa Kemudian ia wuduk Nih Orang yang berdosa Sama adanya dosa besar Atau dosa kecil Dengan sempurna Kemudian sembahyang dua rakaat Dia sempurna wuduknya Elak-elak wuduknya Dan dia sembahyang dua rakaat Dan membaca istighfar Minta ampun kepada Allah Lepas solat Melainkan diampunkan oleh Allah Beginya Allah akan ampunkan dosanya Kalau dia minta istighfar saja Astagfirullahaladzim Biasa Allah pun dengan dosa-dosa kecil Kalau dia astagfirullahaladzim Menyesal sungguh-sungguh Dia masukkan penyesalan dalam hati dia Dia masukkan dia sungguh-sungguh Dia tak nak buat lagi dosa tu Dia memang minta ampun sungguh-sungguh Kepada Allah berazam Takkan buat lagi Hapus dosa besar Itu saja beza dia Kalau takkan istighfar Astagfirullahaladzim Allah pun dosa aku Tapi dia tak rasa lagi Allah ampunkan dosa-dosa kecil Dosa besar ni dia kena tambah Penyesalan Sungguh-sungguh dosa dia buat Dosa besar Berazam tak nak buat lagi Minta ampun sungguh-sungguh Untuk Apa dia Tak apa ni Mohon ampun daripada Allah Dia ambil uduk Solat Sembahayang dua rokaat Ni kata kita solat taubat tadi pun Tak sebab taubat pun Tak apa Ini maknanya solat Sunat Mutlak dua rokaat Dan buat istighfar kepada Allah Menyesal ya Allah Keampungan dosa-nya Kemudian ia membaca ayat Dan siapa Pembuat kejahatan Dan anayah pada diri sendiri Kemudian membaca istighfar Minta ampun Pasti akan mendapatkan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Surah Nisa ayat 110 Ini kita baca ke Istighfar ni bukan susah Astaghfirullahalazim 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 Jadikan amalan Jadi Sebut balik Rajin-rajin sebut Astaghfirullahalazim Setiap waktu Tiga kali jangan kurang Tak kira lah waktu-waktu bila pun Jangan lupa La ilaha illallah Kita sebut kepada Allah Dan jangan lupa kita sebut Allah, 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 Allah Banyak-banyak yang kita boleh buat Istighfar dengan La ilaha illallah La ilaha illallah Ni mesti 24 jam Dalam hati kita La ilaha illallah La ilaha illallah Dalam hati Mula-mula rasa payah Tapi dalam namanya dia biasa Dia akan jadi biasa Bila terbuat satu dosa La ilaha illallah Lepas tu mulut pun Astaghfirullahalazim Begitu Dan Allah, Allah, Allah ni Dipegang tasbih Allah, 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 Allah Bukan nak kira kat tasbih tu Tapi ini Tarikat Bila mana kita punya Masyaikh Kita buat macam tu Kita ikut Rupanya Pengang tasbih dah Biar khusyuk lagi Pengang tasbih Bukan picit tasbih Picit tasbih Tengok-tengok Bateri tak ada Tak tahu apa-apa Tapi pengang tasbih ni Buzing ni Memang kita tak tahu Nak kira Tapi boleh baca Jadi sebagai satu asbab Khusyuk tadi tu Pegang tasbih Kadang manusia ni Kena asbab Ambil taratu Kena buat Sampai masa Dia tak perlu Dengan tasbih dah Hanya Allah Tengok-tengok Orang mati Dia seboah Allah Dia tenang batu pun Seboah Allah Dia jatuh pun Seboah Allah Terkejut pun Seboah Allah Ini terkejut Tidak Terkejut Katak Katak Cicak Kikui Habis Riwayat lain Baca ayat Dan mereka Yang bila Berbuat kekejian Atau zalim Terhadap dirinya sendiri Orang yang zalim Maknanya Buat dosa Lepada dirinya sendiri Orang buat benda keji Terhadap dirinya sendiri Keji ni Mana Membuat dosa Kata diri sendiri Langsung Ingat kepada Allah Bila dia buat dosa Tiba-tiba Dia teringat Kepada Allah Rambu Jalil Lalu Minta ampun Dari dosa mereka Dia minta ampun Maka Ampunkan dosa mereka Allah ampunkan dosa Dia ingat dosa dia Dia minta ampun Allah ampunkan dosa mereka Mengerti benar-benar Bahawa tiada Yang mengampunkan dosa Kecuali Allah Dan dia tahu Hanya Allah Saja yang mengampunkan dosa Dia tahu Sungguh-sungguh Yang ampunkan dosa Yang berikan kebaikan Padanya Yang Allah Saja Subhanahu wa ta'ala Dan tidak bermaharjalah Dengan dosanya Dia tidak kekal Dalam dosa dia Ketiasa minta ampun Dengan Allah Sedangkan Mereka mengetahui Raya pun tak tenang Raya pun tak tenang Allah kata Kamu nak tenang Ingat aku Ingat Allah Dosa dulu Tak tahu dah berapa Jangan ada benda-benda Kita yakin Yang Allah Apa maksud Yakin dengan Allah Itu maksudnya Beriman dengan Allah Maksud beriman dengan Allah Antaranya Yakin Keampunan Allah Apa yakin dengan Allah Subhanallah Itu satu benda Yang tiada tolak Bandingnya adalah Kehidupan dunia Kaya macam mana pun Tapi kalau tak hati Nak tobat dengan Allah Kita mohon ampun Sungguh-sungguh kepada Allah Dan yakin Allah maha mengampun Untuk mereka Tersedia pengampunan Tuhan Dan syurga Yang mengalir Di bawahnya beberapa sungai Minta Tiat Anhar Dan bawahnya Ada sungai-sungai Yang mengalir Kekal mereka Di dalamnya Dan sebaik Kuala bagi yang beramal Nanti kita Tak ada sungai Kita ada kolam nanti Di mana atas itu Ada kondok Nasib siapalah Siapa dapat kondok Mana Allah berikan Ketenangan Siapa yang nampak Seterah Kita pibuh dalam itu Kunci Dia dah tenang Kita buat keluar balik Tak tenang juga Kita kejam dia dalam kolam Itu Allah ta'ala Bagi kepada kita Ini kita buat Semuanya ikut Apa yang Allah sebut Langkut Quran As-salam 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 Bersabda Ketika Allah Menurunkan Iblis Ia berkata Ketika Allah Turunkan Iblis Lepas Iblis Apa dia Ingal Tidak Mahu ikut Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apa kata Iblis Demi kemuliaanmu Iblis tahu Allah Ni maha Hebat Dia tahu Siapa Allah Dia kenal Allah Pada kita Cuma dia Kufur dia Dia kufur kepada Perintah Allah Kufur dengan Ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Kufur kelebiharaan Bagi pada dia Kalau ikut Ibadah dah Kita memang Tidak Lawan Ibadah Kita kata Tadi tu Antara orang yang Makhluk yang Kuat Ibadah Iblis 8000 tahun Ibadah Pada Allah 8000 tahun Tak berhenti Kita Ibadah Ni ada makan Dan minum Dia 8000 tahun Tak berhenti Buka Ibadah Kat atas tanah Apa kata bumi ni Ibadah kat langit Ibadah kat langit pertama Ibadah kat langit kedua Ibadah kat langit ketiga Ibadah kat langit keempat Langit kelima Langit keenam Langit ketujuh Tujuh Tujuh langit Dia Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum lahir Para Nabi Dia Ibadah dulu dah Sebelum lahir Para Rasul Dia Ibadah dulu dah Kalau kata hebat Orang Ibadah Ibadah dia lebih hebat Hingga dia Diperintahkan oleh Allah Menjadi Panglima perang terbesar Panglima perang Allah Bukan Panglima perang manusia Panglima perang Allah Allah jadikan dia Panglima perang yang Paling besar Hingga dijelar Azazil Malaikat patuh Pada perintah dia Turun atas muka bumi ini Untuk memerangi Seluruh kaun jin Yang ingkar kepada Allah Panglima besar Hingga lari Habis semua jin-jin Duduk di mana? Dalam hutan Dekat laut Dekat pulau Habis lari semua Dia naik Dia kenal Allah lebih pada kita Ibadah Lebih pada kita Tapi ingat Bila kufur Kepada Allah Wa na'udham min zalik Dia tak nak minta ampun Kepada Allah Wa na'udham min zalik Maka dia jadi Satu makhluk Yang paling Ina diisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wa na'udham min zalik Satu makhluk yang hebat Satu ketika dahulu Akhirnya Tumpas Dengan kekufur Kekufuran Dan dia tak mampun Dia biasa diberikan Keampunan Untuk kali kedua Ketika daman nabi Musa Dia boleh Dia beri peluang Untuk minta ampun Dan Allah akan ampunkannya Cuma satu syaratnya Bagi kubur Nabi Allah Adam Sujud Itu ya Iblis ni dia geram Dengan Adam Dia kan apa Sujud pada Adam Dia kata tak mahu Kufur kepada nikmat Allah Dia rasa dia bangga Dia hebat Walaupun hari ni Banyak dah para nabi Rasul diutuskan Dia tak peduli Dia kira diri dia Ini Iblis Kalau kita tak peduli Rasa dia kita hebat Ha try hebat macam tu Tara Ayibadah kita Tak tara macam dia pun Teruk lah Ha ini hati-hati Ha ini dia Ayibadah orang yang hebat Panglima perang Allah Bukan Panglima perang manusia Panglima Yang duduk di langit Yang dah duduk Dalam syurga Iblis duduk syurga Dia tahu dah Keniakmatan syurga Dia tahu Keniakmatan syurga Tapi dia pilih neraka Dia pun tak masuk neraka Tapi dia diberi Sebab kekufurannya Kepada Allah Biasa diberikan Ketawabat padanya Tapi tak mahu Kenapa? Seorang sujudnya Pada kubur Nabi Allah Adam Itu ya Ini Allah punya pejab Bukan pejab Kita kena minta Ampun kepada Allah Selalu Bila kata apa? Demi kemul'anmu Ya Allah Saya tidak akan Melepaskan anak Adam Sehingga pisah berulahnya Dendam dia pada Adam Dendam dia pada cucu-cucu Adam Sampai kiamat Aku tak kira Ya Allah Demi kemuliaanmu Dia puji Allah Dia tetap puji Allah Kita ni Bila puji Allah Iblis ni Tetap puji Allah Dia kenal Allah Tapi Dia puji Allah Kita tak tahu Kita kan nak puji Iblis Tapi nak bagitahu diri kita ni Nak ambil Ibrah Kisah dia tu Dia puji Allah Demi kemuliaan Ya Allah Aku akan sesatkan Anak cuci Adam Allah izinkan Dia minta izin Allah Dulu Aku izin Allah izinkan Maka jawab ni Allah Demi kemuliaan Dan kebesaranku Aku tidak akan menutup jalan taubat Daripada hambaku Sehingga ruhnya berada di tengkoraknya Itu Hingga mati Tak apa Kalau nak kesatkan Demi kemuliaan dan kebesaranku Aku akan gunakan taubat Sehinggalah ruh tu keluar daripada badannya Hari ni kebesaran Allah Subhanallah Kehebatan Al-Qasim Langsung dicetak oleh Yang sepuluh Bila kita buat Satu kebaikan Setelah seringgit Malaikat Sebelah kanan Terus cepat-cepat Tulis Sepuluh kebaikan Cepat-cepat Tak tunggu dah Dia tak ada Waktu nak tunda-tunda Tadak Underspot Terus tulis kebaikan Apabila Buat kejahatan Lalu akan tulis Oleh malaikat kiri Bila nampak jahat Malaikat kiri nak tulis Dia peringatkan oleh yang kanan Kanan kata apa Eh Tahan dulu Tunggu kejap Jangan tulis lagi Kira-kira 6 ke 7 jam Tunggu dulu tengok orang ni Nak kawabat tak kawabat Padahal yang baik Dia terus tulis Naik pada Allah Belum lagi ya Bila dia tulis saja Di tangan kanan kita Rokib tulis Jika baikkan Dia terus baik 10 Dalam buku dah ada dah Kita punya kebaikan 10 Tapi bila naik Diangkat Hari Islam Dari Khamis Di jisi Allah Subhanallah Kita tak tahu Allah ta'ima Tak ta'ima Sebab Hati kita buat ikhlah Tak ikhlah Jujur tak jujur Kena siapa Itu lain pula Tapi nak kata Maklaikat punya tugas tu Dia tersel Siapa buat kebaikan Terus dah tulis 10 Siapa buat benda jahat Rokib kata apa Tunggu luar ti Tunggu terus kejap Kita tunggu dia tengok Pagi masa dia tempoh Tempoh dalam 6 ke 7 jam Kalau dia buat baik Maka kita tak perlu tulis Kita tulis kebaikan Hapuskan Hanya ni Tahan kira-kira 6-7 jam Maka bila yang baca istighfar Minta ampun Tidak dicatat apa-apa Dan jika yang istighfar Lalu dicatat Lalu jika tidak istighfar Lalu dicatat kejahatan Syari 1 Itu maknanya Sebab tu kita kena cepat-cepat Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa benda yang kita Nak risau Memang kita kena risau Tapi istilahnya Kalau kita kenal Allah Maka kita sediasa tenang Sebab tu kita akan tenang Siapa kenal Allah Tenang Sebab tu orang kata Ingatkan aku Kamu akan jadi tenang Ingat Allah ni Mana kenal Allah Sebab tu orang yang buat dosa Dia kenal Allah Maka dia akan ditenang Sebab tu Sahabat Nabi Apa nama dia Abu 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 Pergi jual hamba Sahabat Nabi Banyak kisah Nabi geram dengan dia Nabi geram Nak pukul dia Nak balas pada dia Tapi Nabi geram-geram Nabi Dia tahu Abu Naim ni Raja-raja minta ampun dengan Allah Lalu apa? Nabi senyum Sampai nampak pergi Nabi Nampak geraham Nabi Nabi senyum Seronok tengok dia Itu maknanya Orang yang diberikan Kenal Allah Sebab tu Selekeh-lekeh sahabat Tak boleh lawan dia Walaupun orang kita Paling alim zaman kita Orang alim Pada zaman kita Belum tentu boleh lawan Selekeh-lekeh sahabat Abu Naim ni kita tak tahu lah Macam mana keadaan Almu dia tu Tapi sampai Nabi orang yang paling amat suka Sebab tu sahabat kata Kami ni Kalau tak sebabkan Rasul suka pada kamu Lama dah kami pukul Sebab Nabi suka dengan dia Padahal dia bukan suka buat apa Dia suka buat benda yang Loklak Loklak ni maknanya benda yang jahat Kan? Kuda orang dia pergi ketuk Sampai jual orang Jual sahabat Nabi Bukannya Bukan jual Apa dia Oticanai picuri Tak Jual sahabat Jual orang Nabi senyum Kadang Padang muka Nabi cukup Suka dengan dia Padahal dia Kalau ikut kita ni Eh Bukalah budak ni kan Nyusah je hidup Saya lah Aku tak tanah awal-awal Maksud ke dulu tu kan Eh Budak ni lah Tahu macam ni Cik-cik kotoran ni Hidup Kan Tak telah pun kata Eh kecil-kecil dia Eh kau ceket dia hidup Itu jahat sangat lah Ini maknanya Allah Dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dia orang yang kenal Allah Dia tak tak risau Kita tak risau Kita buat lah Bukan mana kita Kena buat dosa Tapi nak tahu Nak beritahu Baktau Taubat Tapi jangan Buat dosa Kalau terbuat Kalau terbuat dosa Lagilah Hebat Di isi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita takut Terbuat dosa Tak sempat taubat Eh tu Tak risau Akhirnya kita ambil Satu lagi Tidak lain Riwayat Sungguhnya seorang hamba Jika buat dosa Tidak dicatat Ah tu Tidak Ayah Sungguh seorang hamba Jika berbuat dosa Tidak segera dicatat Ditulis Sehingga Berbuat dosa lagi Kemudian jika Berbuat dosa lagi Jika tidak ditulis Sehingga Berbuat dosa Yang ketiga Maka jika telah Dikumpul lima dosa Lalu ia berbuat Satu hasanat Ditulis untuknya Lima hasanat Sedang yang lima Dijendikan Gantinya lima dosa itu Buat dosa Buat dosa Buat dosa Lima kali Buat dosa Tiba-tiba Buat satu benda baik Dihapus Ini kata Hapuskan dosa Dosa kecil tadi Satu kebaikan Hapuskan dosa Dosa kecil Ada yang dosanya Lima kali Dihapuskan Ada dosa Sepuluh kali Dihapuskan Buatlah benda baik Sebab tu kita Kena kaji Benda baik Benda istifah Benda zikir Benda selawat Itu Supaya kita ni Takda nama kita Dalam kelompok manusia Yang berluas Leluasa Dalam melakukan maksyiat Yang bersukarya Dalam maksyiat Wa na'udha Bincang ni Allahu'alam Yang kadar tu dulu Akhirnya Sofwan bin Asal Amuradi Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Di seberat Di sebelah barat Ada pintu kerbang besar Yang dibuat oleh Allah Untuk pintu taubat Nuh Belah Terbenamnya matahari Barat sana lah Sana timur Ayat sana timur Sana barat Barat Sana barat Sana barat Sana timur Jadi barat Di sana ni Di barat Ada satu pintu syurga Ada satu pintu syurga Pintu syurga Pintu syurga Pintu taubat Sebab tu Kalau matahari Dah terlebih pada sana Pintu taubat dah tutup Itu kena faham Ada hadis Nabi sebut Selagi mana Pintu taubat terbuka Selagi mana Matahari tak terlebih Ada barat Pintu taubat terbuka Kerana apa Kerana di barat Ada pintu taubat Bagaimana pintu taubat Wallahu'alam Pintu macam rumah kita Kita tak tahu Tapi ada pintu taubat Pintu taubat ni Nak tahu Besar tak besar Pintu taubat ni Lebelnya 70 Ataupun 40 Tahun perjalanan Pintu taubat Itu seluas 70 atau 40 Ibu perjalanan Jadi selagi Matahari tak terlebih Pintu taubat Itu buka Jadi kita boleh taubat Luah tak luah Boleh menerima taubat Seluruh alam ni Tetap terbuka Dan tidak akan tertutup Sehingga matahari terlebih Di barat Tertutup Bila matahari Itu Allah bagi tanda Nabi dia bagi tanda Pada kita Nak tahu Pintu tutup-tutup Dato' kunci Bila matahari Tengok-tengok Tak terlebih pada timur Tapi terlebih pada barat Kalau tiba-tiba Pagi-pagi esok Kita bangun-bangun Tengok-tengok Eh mana matahari Sebelah timur Tengok belakang Tengok-tengok Eh timur belah sana Itu hati-hati Mudah-mudahan Kita tergumpuk Dalam orang-orang Yang bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'ala Apa yang baik itu Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang lemah Yang kuah itu Dari sisi Mudah-mudahan Kita mendapat Selamat Kesehatan Allah Dan menjadikan kita Orang yang berpakuah Kalau tidak Memaaf Membetulkan Hilaf Berhubung Pubaiki Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Wajid Wa'alaikum 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 Alhamdulillah Wa'alaikum 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 Wa'alaikum